Halo semuanya, selamat datang kembali. PT Astra Honda Motor Indonesia baru saja merilis Pra GTR 150 edisi baru dengan sejumlah ubahan. Namun sedikit disayangkan karena untuk perubahan ini masih bersifat minor atau hanya ubahan kecil saja, yaitu sebatas, cover depan, bentuk lampu rem dan lampu sen yang terpisah, ubahan pada fender belakang, dan panel instrumen speedometer baru. Padahal seperti yang kita tahu, generasi terbaru Supra GTR 150 baru saja mendapat ubahan besar di Vietnam. Motor yang dijual di Vietnam dengan nama Bunda Winner X 150 ini hadir dengan desain yang lebih padat dan sporty dibadu dengan model headlamp yang agresif. Lantas mengapa Astra Honda Motor Indonesia tidak menghadirkan model Honda Winner X 150 versi Vietnam ini untuk pasar Indonesia? Pengutip dari pemberitaan yang ada, dikatakan bahwa menurut riset yang telah dilakukan, ternyata untuk konsumen di Indonesia lebih suka model motor baru berperforma tinggi di jalan dengan konsep street sport seperti yang ada pada di Honda Supra GTR 150 terbaru ini. Kemudian jika kita bandingkan antara Honda Supra GTR 150 facelift yang ada di Indonesia dan Honda Winner X 150 terbaru di Vietnam, ternyata memiliki perbedaan yang cukup menarik. Lalu, apa saja perbedaannya dan siapa yang lebih baik? Untuk memilih siapa yang lebih baik, kali ini kita akan mencoba membandingkan kedua motor ini jika dilihat dari segi desain, fitur, power, torsi, dan berat motor. Baik, langsung saja kita bahas lebih detail satu per satu. Untuk menilai bentuk desain dari kedua motor ini, tentu jawabannya setiap orang akan berbeda-beda. Tetapi, di sini untuk segi desain, sepertinya Honda Winner X 150 yang lebih baik. Karena desain baru Honda Winner X 150 Vietnam ini memiliki lompatan yang jauh dari generasi sebelumnya atau yang ada di Indonesia saat ini. Kemudian kita lihat dari segi fitur yang ada. Siapa yang lebih menarik? Dari sini mungkin kita bisa melihat jika dari segi fitur masih lebih menarik Honda Winner X 150 daripada Honda Supra GTR 150 di Indonesia karena memiliki fitur yang lebih banyak. Melihat dari situs resmi yang ada, ternyata cukup mengejutkan yaitu terlihat di mana di atas kertas untuk angka power justru Honda Supra GTR 150 Indonesia masih lebih baik. Dengan angka power yang lebih tinggi, jadi bisa ditebak untuk top speed Honda GTR 150 akan lebih unggul jika dibanding Honda Winner X 150 di Vietnam. Kemudian jika kita bandingkan untuk torsinya, ternyata di atas kertas Honda Supra GTR 150 Indonesia juga masih lebih baik. Dengan memiliki angka torsi yang lebih besar, jadi bisa ditebak, untuk masalah akselerasinya, Honda GTR 150 akan lebih unggul jika dibanding Honda Winner X 150 yang ada di Vietnam. Kemudian yang terakhir, kita bandingkan masalah berat motornya. Ternyata lagi-lagi, Honda Supra GTR 150 masih lebih baik karena memiliki bobot yang lebih ringan, yaitu lebih ringan sekitar 4-5 kg jika dibandingkan dengan versi Honda Winner X 150 di Vietnam. Jadi mungkin kesimpulan dari beberapa perbandingan tadi adalah Honda Winner X 150 masih lebih unggul pada 2 spek, yaitu masalah desain dan fiturnya. Dan untuk Honda Supra GTR 150 facelift di Indonesia masih lebih unggul pada bagian performa, yaitu di antaranya power, torsi, dan bobot yang lebih ringan. Berikut tadi video kita kali ini, terima kasih sudah menonton dan semoga berguna.